Rocky Gerung yang super cerdas telah menghancurkan image Prabowo yang susah payah dibangun tim sukses Prabowo. Setelah dipilih sebagai anggota kabinet, Prabowo Subianto bersusah payah kelihatan menghamba dan taat kepada Jokowi sebagai anak buah. Pelan-pelan pendukung Jokowi mulai cair dan menerima Prabowo sebagai sahabat Jokowi. Dalam event-event khusus bersama Jokowi, Prabowo menunjukkan kepribadian yang sangat santun dan menempatkan Jokowi sebagai bos. Puncaknya adalah ketika Prabowo makan bersama keluarga Jokowi di rumah Solo. Acara ini membuat pendukung Jokowi semakin meleleh dan mulai yakin 2024 Prabowo akan mendapat restu Jokowi. Pendukung Prabowo semakin bersemangat karena itulah strategi kunci mereka, yaitu mencuri pendukung Jokowi untuk mengalahkan Ganjar Pranowo yang selalu unggul dalam survei. Bahkan Gibran digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dan ini terbaca dengan adanya judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu 2017 di Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan batasan umur calon capres-cawapres menjadi di bawah 40 tahun. Untuk siapakah ini? Siapa anak muda di bawah umur 40 tahun yang berpotensi menjadi capres-cawapres? Sementara Pilpres tinggal 6 bulan lagi. Tiba-tiba datanglah si filsuf maha cerdas memaki-maki Jokowi. Ini semua di luar skenario tim sukses dan pendukung Prabowo. Kata-kata penghinaan Roki Gerung terhadap Jokowi membuat pendukung Jokowi murka semurka-murkanya. Seantero Nusantara mengecam filsuf maha pintar Roki Gerung. Pendukung Jokowi tersadar bahwa masih ada musuh dalam selimut. Konsolidasi 2019 terbangun kembali serentak se-Indonesia. Nasi sudah menjadi bubur. Pendukung Jokowi mulai sadar. Hanya Ganjar Pranowo satu-satunya yang bisa dipercaya. Semuanya sudah terlambat. Alam semesta berpihak kepada Ganjar Pranowo. Matematika politik hancur dalam sekejap. Akibat ulah filsuf maha cerdas Roki Gerung. Memang Ganjar Pranowo adalah estafetnya Jokowi yang paling tepat. Salam goodbye dari filsuf abal-abal kepada filsuf maha pintar Roki Gerung. Begitu kira-kira. Artikel ini disadur dari orbitindonesia.com dengan judul Langkah Cerdas Roki Gerung Menghancurkan Citra Prabowo. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma, 90.